Intro Teman-teman setelah viral banyak yang menanggapi dan banyak yang mengoreksi ceramah Ustadz Adi Hidayat bersama mahasiswi-mahasiswi non-muslim di Universitas Muhammadiyah Riau Akhirnya Ustadz Adi Hidayat ini membuat sebuah video untuk mengklarifikasi atau menanggapi viralnya video tersebut Langsung saja kita simak bersama-sama videonya Setelah itu kita reaksi Baik teman-teman kita dengarkan di bagian Ustadz Adi Hidayat membahas viralnya video beliau bersama mahasiswi-mahasiswi non-muslim di Muhammadiyah Kita dengarkan bagian itu saja karena ini durasinya cukup panjang ya Kita ambil yang intinya saja Apalagi kemudian jika yang keluar itu adalah kata-kata yang sangat sensitif terkait dengan nilai-nilai Al-Qidah Saya kasih gambaran misalnya Ada beberapa framing yang saya perhatikan dan sampai beritanya bahkan sejak saya berada di Madinah Ya tentang satu usiah kita lebih tepatnya tentang ceramah yang kami sampaikan dalam orientasi mahasiswa baru Yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau Yaitu gabungan Dan itu universitas bukan hanya untuk orang Islam Non-muslimnya juga ada Ada orang Kristen, ada yang Katolik, ada yang lain-lain dan sebagainya Dan cukup banyak, dari 2.500 itu ada 800 ya kurang lebih yang non-muslimnya Yang pada saat itu menjadi angkatan awal yang masuk itu ada 160 bergabung keseluruhannya Nah caranya sangat jelas, sangat tidak ada masalah Bahkan disatukan juga dengan satu kegiatan dari Madi Stabdik Muhammadiyah Dan semua baik-baik saja Tapi framing-framing ini kemudian terjadi dan saya melihat ada kata-kata yang sesungguhnya sangat berbahaya konsekuensinya Ini saya mengingatkan, mampu masih di dunia, bagi saya tidak akan banyak pengaruh Karena saya mempertanggungjawabkan semua yang telah disampaikan Dan semua hadir yang disatukan melihat Dan yang menyaksikan juga ada Dan orang-orang yang hadir, yang tahu, paham konteks dan sebagainya Tidak ada sesuatu pun yang berseberangan atau bertentangan dengan nilai akidah Nah ketika framing itu ada dan keluar kata-kata apakah itu sesat, apakah itu macam Itu akan kembali mencari pemiliknya Jika tidak ditemukan kepada pemiliknya, dia kembali kepada orang yang menunturkan Saya cuma katakan hati-hati Sekali lagi, hati-hati Nah kelemahan kita saat ini, sering kita dapatkan bahwa Orang yang jauh, itu bisa menafsirkan kata-kata orang Yang bahkan mengetahui, ya dalam tanda petik, maksud orang itu bicara Ini kan sesuatu kekacauan berpikir yang sangat berbahaya Saya beli contoh, saya menyampaikan kalimat, jelas, terang Dan kita seorang ustad, ya paham Quran, paham hadis, ngerti Apalagi dalam masa akidah itu kita sangat ketat, tegas dalam setiap kesempatan Bijak dalam setiap penyampaian, itu yang dipegang Karena ada data-data historis dan sebagainya mengajarkan kepada kita bersikap Bagaimana mungkin ada orang yang tidak hadir, hanya memframing Situasi dimaksudkan, tiba-tiba bisa menafsirkan dan menghukumi Dan orang yang ditafsirkan itu masih hidup, masih ada Dia yang tahu maknanya, dia yang paham artinya Tiba-tiba kemudian muncul orang-orang tertentu Memberikan framing, lalu menafsirkan dan menghukumi Dan menjadi lebih benar dibandingkan penutur itu sendiri Ini sesuatu yang sangat berbahaya Nah jadi, saya hanya ingin menyampaikan, mesti hati-hati Karena kita, tanggung jawab kita untuk menyampaikan selesai Ya, ini bukan dalam konteks klarifikasi Dalam konteks memberikan pengingat bahwa hati-hati Tanggung jawab kami mengingatkan selesai Tanggung jawab orang-orang yang berbuat demikian Baik di kasus itu ataupun kasus yang lain Ya, seringkali juga kita dapati kasus lain Dan ini, ya menariknya Orang-orang yang terlibat di hal-hal demikian Seringkali punya pola-pola yang sama Dari sejak 2015, 2016 sampai sekarang Bikin video, framing, rame, nanti dihapus Kemudian nanti, ya seperti itulah Ya, itu bagi kami tidak penting Ya, saya cuma kasihan Khawatir nanti orang-orang seperti itu Baik diberlakukan kepada kami pribadi Ataupun juga orang-orang lain Ya, yang banyak terjadi, resikonya tinggi Hati-hati, saudara-saudariku Kita itu ditunggu oleh kematian Itu saat kita kembali kepada Allah Dan yang dihisap itu kita masing-masing Ya, hati-hati, hati-hati Masing-masing itu bertanggung jawab Dengan perilakunya Ya, masing-masing akan menanggu Nah, jangan sampai saat pulang Itu menjadi bermasalah Dan masalahnya menjadi sangat berbahaya Menjadi sangat sensitif Karena ada kalimat yang harus mencari pemiliknya Ketika tidak ditemukan, dia kembali Ya, kalau persoalan-persoalan terkait dengan organisatoris Itu akan ditangani tertibnya sendiri Misalnya, dalam dua kali kesempatan Kita ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Baik ini, Universitas Muhammadiyah Jakarta Yang rame dulu Framing kasus asyara dan sebagainya Yang kedua di Umri kemarin Yang dirameikan juga itu Biarkan nanti roda organisasi bergerak dengan sendirinya Tertibnya dengan sendirinya Sikapnya dengan sendirinya Tapi tanggung jawab kita Sebagai bagian dari ulema Bagian juga dari doat Untuk mengingatkan Supaya hati-hati Hati-hati kita dipertanggung jawabkan Di hadapan Allah SWT Itu poin yang sangat penting Untuk disampaikan Untuk diuraikan Sehingga Bila pelaku-pelaku itu terjadi Di masa depan Potensi-potensi yang ada Itu bisa diradam terlebih dahulu Saya kira Itu yang penting untuk diketahui Semoga Allah mengampuni kita semua Memaafkan kita semua Dan membimbing kita Kejalan-jalan kebaikan Itu saja Semoga sekali lagi Ini bisa bermanfaat Semoga Allah maafkan kita Merahmati kita Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Shadu'anda ilaha illa anta Nastaghfiruka wa natubu ilaik Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman Sudah kita simak Dan kita dengarkan bersama-sama Apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi Jadi memang Apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi Itu belum cukup Mengobati rasa Kekecewaan Orang-orang Islam Kepada Ustadz Adi Hidayat Karena dari sepanjang Video Ustadz Adi Hidayat Yang menanggapi Viralnya Cerama Ustadz Adi Hidayat Bersama non-muslim Di Universitas Muhammadiyah itu Tidak ada satu kalimat pun Yang Ustadz Adi Hidayat Mengatakan Atau menyampaikan Permintaan maaf Kepada umat Islam Terkait Ustadz Adi Hidayat ini Memiripkan Salah satu ayat Di dalam surat Maryam Dengan ayat yang ada Di dalam kitab suci non-muslim Yohanes 3 ayat 16 Beginilah bunyi firman Tuhan Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Maka ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya orang yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan berolah hidup Yang kekal Baik Baik Terima kasih Nah Yang orang Islam Tau gak Ayat Quran Terkait dengan Isa Atau Yesus Kristus Tuhan telah mengutus aku Untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik Dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan Nah inilah yang dituntut oleh umat Islam Kenapa ayat ke-30 yang ada di surat Maryam itu Dimiripkan dengan ayat yang ada di dalam kitab suci non-muslim Maka dari itu Karena tidak adanya permintaan maaf dari Ustadz Adi Hidayat ini Akhirnya orang-orang Islam Para netizen yang beragama Islam Akhirnya meluapkan rasa kekecewaannya Di kolom komentar yang Ustadz Adi Hidayat menanggapi Viralnya video tersebut Bersama mahasiswi-mahasiswi non-muslim Coba kita bacakan komentar-komentarnya Yang disampaikan oleh para netizen Khususnya netizen yang beragama Islam Kita bacakan komentar yang paling atas Masya Allah beliau adalah manusia yang lurus Mengakui bahwa beliau manusia biasa yang bisa tergelincir dalam kesalahan Beliau tidak mencari pembenaran atas yang beliau sampaikan Dan terkala salah beliau mengakui kesalahannya Dan meminta maaf Karena beliau adalah orang yang benar-benar ikhlas Semoga Allah selalu menjagamu Ustadz Khalid Basalamah Nah dari sini pun Umat muslim, netizen muslim menyindir Ustadz Adi Hidayat Ternyata ungkapan atau komentar Yang tadi saya bacakan di atas adalah untuk Ustadz Khalid Basalamah Kemudian komentar di bawahnya Astagfirullah Saya orang awam pun menilai ini bukanlah jawaban yang diinginkan umat Islam Banyak umat Nasrani yang pada akhirnya merasa dibenarkan Semoga Allah tetapkan iman Islam untuk kita semua Amin Nah jadi seperti itu teman-teman komentarnya Kemudian di bawahnya lagi Asyik Ibn Bas berkata Kebanyakan orang yang cerdas terkadang menjadi zindik munafik Disebabkan kecerdasannya Ia merendahkan manusia dan memandang orang lain itu tidak ada apa-apanya Maka ia pun tersesat dan binasa Alhamawiyah 2.14 Semoga kita yang berkomentar di sini Dan Uwah Ustadz Adi Hidayat Dijauhkan oleh Allah SWT Dari kemunafikan Amin Barakallahu Fikum Kemudian komentar di bawahnya lagi Sebagai perbandingan Ustadz Khalid Basalamah beberapa kali minta maaf Secara terbuka atas kekeliruan ucapan dan pendapat beliau Dan itu tidak menjadikan beliau menjadi rendah ataupun terhina Beliau tetap dimuliakan sebagai ulama Bukankah lebih baik mengakui kesalahan dan meminta maaf di dunia Daripada mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti Jadi seperti itu teman-teman Komentarnya banyak sekali yang masih tetap menuntut Ustadz Adi Hidayat ini Agar meminta maaf Sehingga para netizen yang beragama Islam ini Membanding-bandingkannya dengan Ustadz Khalid Basalamah Kemudian ada yang meluapkan rasa kekecewaannya Ada juga yang menasehati dengan mengutip perkataan Asyik Ibn Bin Bas Yang sudah kita bacakan tadi komentarnya Dan banyak sekali komentar-komentar kalau kita baca ke bawahnya Jadi intinya umat Islam di sini sama sekali belum terobati kekecewaannya Dengan hanya klarifikasi atau penyampaian Ustadz Adi Hidayat yang sudah kita tonton di awal tadi Intinya belum terobati jika penyampaiannya hanya seperti itu Seperti yang sudah kita dengarkan di awal tadi Karena umat Islam ini mengharapkan Ustadz Adi Hidayat Mengakui kesalahannya dan meminta maaf karena telah memiripkan Ayat Al-Quran dengan ayat kitab non-muslim Maka akhirnya para netizen orang-orang yang menanggapi atau yang mengoreksi Ustadz Adi Hidayat ini Mereka semuanya menganggap bahwa Ustadz Adi Hidayat ini orang yang anti kritik Orang yang selalu benar Itulah ungkapan atau pernyataan dari orang-orang yang mengoreksi dan mengkritik Ustadz Adi Hidayat Baik di kolom komentar maupun di channel mereka masing-masing Nah lalu kemudian bagaimana tanggapan saya terkait itu semua Yang pertama saya mengambil dari ucapan Ustadz Adi Hidayat yang sudah kita tonton di awal tadi Bahwa Ustadz Adi Hidayat akan mempertanggungjawabkan itu semua Kemudian yang kedua terkait Ustadz Adi Hidayat memiripkan ayat ke-30 yang ada di dalam surat Maryam Dengan ayat yang ada di dalam kitab suci non-muslim Jelas di sini mengambil sikap saya tidak sependapat dengan itu Saya katakan itu kurang tepat terkait benar atau salah Wallahu'alam saya tidak berani berkomentar lebih jauh Apalagi sampai memponis bahwa Ustadz Adi Hidayat telah sesat Saya tidak berani sampai sedemikian Yang jelas saya tidak sepakat dan itu tidaklah tepat Selebihnya seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi Bahwa Ustadz Adi Hidayat akan mempertanggungjawabkan itu semua Demikian pembahasan kita di video kali ini Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!